Kapan Kevin Dix debut di Timnas Indonesia? Kevin Dix bakal jadi amunisi baru untuk Timnas Indonesia. Lantas, kapan Kevin Dix bisa menjalani debut sebagai pemain Timnas Indonesia? Pada Sabtu 12 Oktober siang waktu Indonesia Barat, Kevin Dix berjumpa dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Lewat keterangan di media sosial miliknya, Erick Thohir menyebut Kevin Dix akan bergabung dengan Squad Garuda. Kevin Dix sejak lama diminati pelatih Sinteyong untuk membela Indonesia. Namun pemain asal klub FC Copenhagen itu sempat menunggu kesempatan untuk membela Timnas Belanda. Kevin Dix sendiri punya darah Indonesia dari ibunya. Sang ibu bernama Natasya Dikbakar Besi yang berasal dari Ambon, Maluku. Kevin Dix harus mengantongi status WNI lewat proses naturalisasi sebelum bisa membela Timnas Indonesia. Selain itu, proses alih federasi dari KNVB Belanda ke PSSI juga harus mendapat persetujuan dari FIFA. Belakang nam, proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia berjalan sangat cepat. Pada kasus Miss Hilgers dan Eliano Renders, waktu yang dibutuhkan hanya 24 hari. Waktu itu terhitung sejak kedua pemain bersalaman dengan Erick Thohir dan pengambilan sumpah dan janji setia sebagai WNI. Nah, jika kasus yang sama terjadi pada Kevin Dix, maka debutnya untuk Timnas Indonesia akan segera terjadi. Kevin Dix bisa debut pada 15 November 2024 nanti saat Indonesia menjamu Jepang di Kelora Bung Karno. Proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Renders berjalan sangat cepat. Sebuah terobosan penting dibuat yakni dengan pengambilan sumpah dilakukan di KBRI Brussels, bukan di Jakarta. Kasus yang sama bisa terjadi pada Kevin Dix. Sebab dia kini bermain untuk klub Belgia, yaitu FC Kopenhagen dan tinggal di Belgia. Namun ada situasi yang perlu diperhatikan fans Timnas Indonesia. Erick Thohir targetkan Timnas Indonesia raih 3 poin. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSS Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia raih 3 poin dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 kontra Cina. Pertandingan Timnas Indonesia VS Cina dalam jadwal matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Sona Asia, akan berlangsung di Qingdao Yout Football Academy Stadium, Qingdao, Shandang, Cina selasa 15 Oktober 2024 mendatang. Kita punya mimpi besar 15 poin. Hari ini baru 3 poin dari 3 pertandingan. Kalau lawan Cina dapat 3 poin, berarti 6 poin. 6 poin dibagi 4 pertandingan, 1,5 poin. Kemudian 15 dibagi 10,1 poin. Masih ada harapan? Kata Erick Thoh, 1-12 Oktober dikutip dari Kompas.com. Tentu kita harus mencari beberapa kemenangan ketika menjadi tuan rumah lawan Bahrainun, lawan Cina, ataupun menyolong ketika jadi tuan rumah dengan Saudi. Kalau dengan Jepang sulit lah, tapi kita coba, jangan kalah sedulu, sambungnya. Untuk saat ini, Indonesia belum pernah meraih kemenangan dari 3 pertandingan grup C. Meski demikian, skuad Garuda arahan Shintai yang sudah mengumpulkan 3 poin hasil dari 3 kali imbang kontra Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Dalam laga terakhir melawan Bahrain, Kamis 10 Oktober, di Stadion Nasional Bahrain, skuad Garuda nyaris meraih 3 poin. Namun, tuan rumah mampu mencetak gol penyama kedudukan pada penghujung laga. Erick Thohir meminta skuad Garuda untuk tidak terlalu larut dalam penyesalan dan mengalihkan fokus ke laga selanjutnya. Saya rasa kita sudah bermain baik, ujarnya. Cuma sayang, di ujung kita tidak boleh terus menyalahkan wasit. Saya sudah bilang ke pemain. Ketum PSSI Sambut Kevin Dix Gabung Tim Nas Indonesia Ketum PSSI Erick Thohir menyambut Kevin Dix sebagai kekuatan baru Tim Nas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu dipastikan akan menjalani proses naturalisasi. Kevin Dix sudah datang ke Indonesia sejak Kamis 10 Oktober 2024 setelah kedatangannya di Bandara Sukarno-Hatta, Tanggerang, diketahui fans. Kedatangannya itu menguatkan kabar yang menyebutkan bahwa Dix akan menjadi tambahan tenaga puat skuad Garuda. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia. Gak lupa salaman. Selamat bergabung di Tim Nas Indonesia at Kevin Dix. Tulis Erick Thohir. Nama Kevin Dix sendiri sudah mencuat sejak 2020 untuk dinaturalisasi Indonesia. Saat itu Dix bahkan mendeklarasikan ingin menjadi bagian Tim Nas Indonesia. Namun PSSI era pimpinan Muhammad Iryawan memilih tidak melakukan opsi itu. Dengan alasan khawatir akan terganjal aturan FIFA karena pernah memperkuat Tim Nas Belanda kelompok usia 20 tahun saat sudah berusia lebih dari 21 tahun. Seri berjalannya waktu, karir Dix meningkat dan main reguler bersama Copenhagen sehingga disinyalin mulai ogah bermain untuk Tim Nas Indonesia. Kini Dix tertarik membela Tim Nas Indonesia lagi seiring membaiknya performa tim Aswan Sinteyong yang masih berjuang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kadiran back sayap itu pun bisa membuat Garuda semakin kompetitif untuk meraih asal lolos ke Piala Dunia. Malik Rizaldi kepingan baru lini serang Tim Nas Indonesia. Malik Rizaldi debut di Tim Nas Indonesia dengan performa yang menjanjikan saat melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pemain persebaya Surabaya ini tampil sebagai starter di posisi winger kanan. Biasanya posisi ini di tempat timers Lino Ferdinand atau Witan Suleman, padahal di posisi ini ada Eliano Rejinders juga. Namun Sintai yang lebih memilih Malik. Tentu ini bukan perjudian Shield. Untuk laga seketat melawan Bahrain, coba-coba pemain bukan kebiasaan bagi pelatih asal Korea Selatan ini. Ini berbeda dengan uji coba, banyak pemain yang debut di Tim Nas selama arah kepelatihan Shin terjadi saat uji coba, artinya kualitas Malik saat ini dinilai cocok untuk Tim Nas. Dari 58 menit yang dilakoni pemuda 27 tahun ini, determinasinya tinggi. Ia tak segan membantu pertahanan dan sigap dalam menyerang. Daya juangnya terlihat besar di pertandingan itu. Saat pelipisnya robet dan harus diperban usai benturan dengan back Bahrain, Malik tak melemai. Ia malah tampil makin ngotot seolah tak ada luka di kepalanya. Hanya memang sentuhan Malik belum begitu klinis. Beberapa umpannya bisa dipotong lawan dan kecepatan aluri saat menyerang terlalu mudah dipatahkan pemain bertahan lawan. Dengan tipikal seperti ini, yang mirip daya juang Raffael Street, Bukan tidak mungkin Malik akan kembali jadi pilihan utama saat melawan Cina pada selasa 15 Oktober. Cina yang secara postur hampir sama dengan Indonesia, mengandalkan kecepatan individu dalam bermainnya. Karena itu pula Malik yang punya gocekan licin bisa jadi opsi lagi. Hanya tinggal bagaimana Malik mengatasi beban mental di dalam diri setelah dibun. Sepantasnya Malik tampil lebih berani, tenang dan sering-sering melepas tembakan berbahaya. Media Cina iri Timnas Indonesia tiba di Kingdow lebih cepat Media Cina tampak iri saat Timnas Indonesia tiba di Kingdow lebih cepat dan menyebut bahwa kejadian tersebut merupakan hal langka. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan mereka dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Setelah bermain imbang melawan Bahrain, Timnas Indonesia langsung terbang ke Cina untuk laga selanjutnya.